Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Namun, terkadang ada saja para pahlawan yang kurang dikenal di masyarakat. Untuk itu, Timun Suri akan menyajikan 5 tokoh pahlawan yang kurang dikenal. Number 1 Franz Kaisebo Masih ingatkan tokoh pahlawan yang muncul di uang pecahan 10.000 rupiah baru dan sempat dihina di sosial media? Ya, ia adalah Franz Kaisebo, tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan asal Papua. Jangan salah, Franz Kaisebo berperan besar dalam mempertahankan integritas Republik Indonesia lho. Setelah kemerdekaan Indonesia, Franz Kaisebo menjadi envoy Republik dari Papua. Yang memastikan agar Papua ikut ke dalam Republik Indonesia. Franz Kaisebo juga terus mengorganisir resisten movement di Papua untuk melawan Belanda. Franz Kaisebo menjadi gubernur Irian Barat pada tahun 1964 sampai 1973 dan meninggal pada tanggal 10 April 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Palawan Cendrawasi, Biak. Tan Malaka Tan Malaka lahir di Sumatera Barat tahun 1898. Ia merupakan seorang guru lulusan Belanda yang kemudian mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak di Semarang. Beragam aktivitasnya yang bertujuan untuk mencerdaskan rakyat ternyata tidak disukai oleh Belanda. Akhirnya, ia diasingkan oleh Belanda pada bulan Februari 1922. Saat diasingkan, Tan Malaka tidak berhenti berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun ironisnya, akibat perpecahan di antara sesama pejuang kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh Tentara Militer Divisi 1 Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949. Tan Malaka kemudian secara resmi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Palawan Nasional pada tanggal 28 Maret. Nomor 3 Sahabat Timun, pernah mendengar nama Wikana? Wikana merupakan seorang tokoh kemerdekaan yang pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Perdana Menteri Sahrir. Ternyata, Wikana juga merupakan salah satu tokoh pemuda yang medesak Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang diketahui kalah pada Perang Dunia II. Salah satu peran penting Wikana saat proses kemerdekaan Indonesia adalah dia yang dengan berani membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945. Nomor 4 S.K. Trimurti Ditangkap dan dipenjara akibat menyebarkan pamflet anti penjajah Belanda kepada murid-muridnya dan masyarakat. Setelah bebas, ia juga tetap menulis untuk beberapa surat kabar yang bertujuan untuk menyadarkan rekat Indonesia bahwa mereka merupakan bangsa yang dijajah. Walaupun telah menggunakan nama salmaran S.K. Trimurti yang dibenci oleh pihak kolonial Belanda, akhirnya dipenjara pada tahun 1939-1943. Ia merupakan tokoh pejuang yang gigih memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak kaum tertindas, terutama perempuan. S.K. Trimurti meninggal pada usia 96 tahun pada 20 Mei 2008 lalu. Burhanuddin Muhammad Diyah Kebayangkan sahabat timun saat kemerdekaan tidak ada telepon genggam atau sarana penyiaran seperti saat ini. Jadi pada saat itu sangat sulit untuk menyebarkan kabar kemerdekaan seluruh pelosok Indonesia. B.M.Diyah merupakan tokoh wartawan yang menyiarkan kabar berita ke seluruh penjuru tanah air bahwa Indonesia telah merdeka. Penyebaran berita proklamasi tersebut berawal dari pesan Bung Hatta kepada B.M.Diyah. Walaupun Jepang berusaha meralat berita-berita kemerdekaan hingga menyegel kantor berita, semangat B.M.Diyah dan rekan-rekannya tidak sulit. Mereka terus menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet dan surat kabar. Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara, B.M.Diyah di anugerai tanda-tanda penghargaan berikut. Sebagai satu, bintang maha putra utama dari Presiden Soeharto. Dua, piagam penghargaan dan mendali perjuangan angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Itulah lima tokoh kemerdekaan yang kurang dikenal versi Timur Suri. Semoga, semangat dari para pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dapat menjadi motivasi untuk kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.